Alhamdulillah, kemarin kita baru saja bertemu dengan hari yang insya Allah itu momentum besar gitu Jadi di bulan ini kita itu dapat dua momentum besar sekaligus yang gak tanggung-tanggung gitu Satu momentum Muharram, satu lagi ada momentum 17 Agustus 1945 Tentang sama-sama kemerdekaan Kalau lah di Muharram nanti insya Allah akan kita bahas Kalau di Muharram itu kita semangat jiwa muslim itu merdekanya Sebagaimana merdekanya Nabi Yunus yang dikeluarkan dari dalam perut ikan paus atau ikan nun Atau kalau di Nabi Musa AS itu merdekanya ketika di bulan Muharram diselamatkan dari penjajahan atau pengejaran terakhir yang dilakukan oleh tentara Fir'aun Ada juga kemudian bersungguh-sungguhnya Nabi Adam AS ketika ingin mengucapkan, ingin menyampaikan tentang taubatnya itu kan ketika di bulan Muharram gitu Kemudian Nabi Nuh yang selamat dari Hari-hari besar di zaman Nabi ini Kita nyampaikan nih Kemudian Nabi Nuh Itu dia berdoa Rubi ini Maglubun pangtasiri Allah aku gak ku kalah Tolonglah aku Kemudian Allah mengatakan Coba Coba deh Nuh Kamu buat pohon Kamu buat kapal Itu kan kapan terjadinya Pas di Momentum Muharram ini Nah jadi kita ini Mengingatkan dua Momen sekaligus secara bersamaan Momen-momen besar secara bersamaan Jadi intinya yang akan kita bahas disini adalah Dua momen besar Kita sebagai semangat juang muslim Dan satu lagi disini adalah Kita sebagai juang semangat tanah air Nah apalagi judul besar kita Itu adalah kemerdekaan Dalam perspektif islam Wah macet Data netphone Masya Allah Kita mulai Biasa sebelumnya Sebelum saya memulai Saya akan mewanti-wanti Untuk teman-teman semuanya Qiyudul ilmah Dil kitab Bawalah pena Bawalah catatan Bawalah kertas Untuk persiapan Berburu tentang ilmu Karena Ilmu itu seperti hewan buruan Kalau kamu tidak menalinya Maka dia akan cepat Pergi Kalau kamu tidak mengikatnya Maka dia akan sangat Liar Kemudian hilang dari Apa yang kamu punya Oke siap Siapkan pena Siapkan kertas Atau siapkan buku Karena kita akan Bahas satu Momen yang besar Sebentar Saya coba matikan ini dulu Biar frame-nya agak jelas Insya Allah Udah siap dari tadi Ini dia nih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jadi kalau kita berbicara Tentang sesuatu Kemerdekaan Kalau kita cari Ayatnya di Al-Quran Itu tentang istiqlal Istiqlal kan artinya Kemerdekaan Atau bahasa lainnya itu Huriyah Huriyah itu tentang Kebebasan Maka apa yang akan Kita dapat disitu Satu buku Khusus untuk kajian Keagama aja Cakep Kalau kita cari Di dalam Al-Quran Itu kalimat istiqlal Atau kalimat Huriyah Kalimat Tentang kebebasan Maka kita akan Dapatnya itu Kalimat yang Allah Berikan kepada kita Adalah Akhroja Akhroja itu kan Bahasanya adalah Keluar Jadi bahasa Merdeka Itu kalau kita paham Konsepnya adalah Ketika kita keluar Dari yang namanya Penjajahan Kita keluar Kalau dalam undang-undang itu Kegelapan Kita keluar Dari sesuatu yang Kalau kita ambil itu Ketertindasan Atau ketertualiman Menuju kemana Menuju ke daulatan Menuju kebebasan Menuju kepada Sesuatu yang kita Anggap sebagai Satu yang Peace Sesuatu yang bebas Itu tentang Kemerdekaan Nah kalau di Al-Quran Setelah kita cari-cari Ternyata ada Bahasa Allah Menggunakan kalimat Merdeka Yaitu Wama yattaqillaha Makhroja Nah jadi kalau bahasa Al-Quran Tentang merdeka Itu adalah Makhroja Ikhroj Ikhroj Itu artinya Keluar Wama yattaqillaha Yaja'allahu Makhroja Barang siapa yang bertawakal Kepada Allah Maka dia akan menjadi Orang yang Makhroja Orang yang merdeka Orang yang bebas Orang yang kalau keluar rumah Gak ada Gak ada Tuntutan Orang yang kalau Pengen kerjaan Gak ada tuntutan Orang kalau pengen Kemana-mana Gak ada yang mesti Dia lakukan Kecuali dia Makhroja Bebas Disitu Syaratnya apa Wama yattaqillaha Bertakwa kepada Allah